Pembersa Presiden Korea Selatan Yon Suk-yol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan pada hari Selasa kemarin. Pasukan khusus militer Korea Selatan berupaya menduduki gedung majelis nasional dan terlibat aksi perkelahian dengan para demonstran. Berikut adalah saat-saat pasukan khusus Korea Selatan memasuki gedung majelis nasional. Pada saat yang bersamaan, kendaraan tempur lapis baja militer juga terlihat di jalan-jalan kota Seoul bergerak ke tujuan yang sama. Selain itu, helikopter militer terlihat berterbangan dan mendaratkan pasukan di sekitar gedung majelis nasional. Militer Korea Selatan berupaya menduduki gedung tersebut usai Presiden Korea Selatan Yon Suk-yol mengumumkan darurat militer yang melarang segala aktivitas politik. Menurut sang Presiden, terdapat kekuatan anti-negara dan pendukung Korea Utara yang berusaha melumpuhkan pemerintah. Pengumuman darurat militer itu disampaikan dalam siaran televisi pada hari Selasa malam. Dan merupakan peristiwa pertama kalinya di Korea Selatan dalam 50 tahun. Banyak pihak mengatakan bahwa Presiden Yon terpojok oleh pihak oposisi atas pernikahan rancangan Undang-Undang APBN Korea Selatan untuk tahun depan. Dan dirinya berusaha mempertahankan kekuasaan. Dalam gedung majelis nasional, para anggota Dewan Parlemen yang sedang menjalankan sidang untuk membatalkan keputusan Presiden justru berhadapan dengan tentara militer Korea Selatan bersejata lengkap. Mereka segera menyusun barikade untuk mencegah tentara masuk. Selamat menikmati! Selamat menikmati!